Intro Halo bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gue untuk ngebahas RTX 4070 Super Di video sebelumnya, gue udah sempat ngebahas untuk nge-breakdown spesifikasi dari seluruh line up RTX 40 Super Series Mulai dari 4070 Super, 4070 Ti Super hingga 4080 Super Jadi di video kali ini, kita udah mulai bakal ngebahas performance-nya Atau kita udah bakalan mulai ngeliat benchmark-benchmarknya nih Jadi untuk spesifikasi, gue mungkin akan jelaskan secara singkat aja ya Peningkatan dari RTX 4070 Super itu sebenernya apa aja Jika kita harus bandingkan dengan RTX 4070 Yang pertama, itu peningkatannya ada di SM Unit ya Yang membuat jumlah RT Core, Tensor Core, dan CUDA Core-nya itu meningkat 20% Secara teori, processing power GPU-nya terpaut cukup kencang Akan tetapi, konfig memori dari RTX 4070 Super masih sama persis Dengan 12GB GDDR6X 192-bit Hal menarik dari 4070 Super sebenernya yang ditawarkan oleh Nvidia adalah soal harganya Karena harga dari 4070 Super ini ditawarkan dengan MSRP yang sama seperti 4070 polos Pada situs resmi Nvidia Indonesia, udah disebutkan bahwa RTX 4070 Super akan memiliki harga mulai dari 11,5 juta rupiah Angka 11 jutaan ini emang masih dalam rentang harga dari RTX 4070 Polos Jika dicek melalui marketplace, RTX 4070 Aero dari Gigabyte punya harga yang kurang lebih mirip di angka 11 jutaan juga Tapi sebenernya untuk versi terendah kalian bisa dapetin di angka 10 jutaan untuk RTX 4070 Polos Jadi, harusnya untuk versi Aero dari Gigabyte, si RTX 4070 Super ini Seharusnya ya, itu bakalan punya harga yang mirip juga Seperti RTX 4070 Polos versi Aero yang ada di sekitar 11 jutaan itu Kalau tokonya jual dengan harga yang benar Tapi, problem harga ini sebenernya bukan hanya sekedar positioning antara 4070 Super dan juga 4070 Polos Tapi, juga ada satu kompetitornya, yaitu adalah RX 7800 XT Yang sekarang harganya itu juga udah mengalami penurunan ya Ada di sekitar 8 juta gede sampai 9 juta kecil Yes, dengan GPU Nvidia, lu emang bakalan dapetin benefit lebih Dengan adanya software optimization yang lebih mutakir Dukungan AI di platform yang lebih banyak Dan itu memang yang perlu dibayar lebih Tapi, RX 7800 XT juga tetap kelihatan seksi dengan harga yang ditawarkan tersebut Karena rest-rest performance dari 7800 XT itu udah sedikit di atas RTX 4070 loh Jadi, di level ini memang bakalan enak banget ini buat dimendang-mendingin Kalau yang ada di gue ini adalah versi Gigabyte Aero ya RTX 4070 Super-nya Dan desain yang ditawarkan Gigabyte masih sama seperti cooling 4070 Aero sebelumnya Untungnya, ini bukan desain cooling yang ekstra bongsor gitu Bentuknya nggak panjang, cuma udah hampir 3 slot aja Masih keitung 2,5 slot lah Ini masih pake 12 VHP WR ya, TGP-nya 220 Watt Dengan rekomendasi power supply di angka 700 Watt Ada bio switch-nya juga, bisa diubah menjadi silent ataupun OC mode Yang sebenernya selisihnya tipis aja, tapi fan curve-nya yang jauh berbeda Dengan cooling segini, harusnya TGP 220 Watt bukanlah hal besar Jadi gue sih set di OC mode aja Ditambah lagi, GPU dari Nvidia untuk RTX 40 series memang rata-rata adem semua Nah, untuk testbed yang bakalan gue pake, ini masih mirip-mirip seperti sebelumnya Sebelumnya, yaitu menggunakan Intel Core i9-13900K yang power limitnya udah gue lepas Motherboard yang gue pake adalah Z790 Aero Master RAM-nya gue ganti kali ini, yaitu menggunakan V-Color Manta X-Sky 2x16GB Tapi masih DDR5-6000MHz SSD-nya Samsung 980 Pro, cooling Aero Waterforce X2-360 Power supply Gigabyte UD-1000GM PG5 Lalu monitornya Gigabyte M28U 4K Gaming Monitor Untuk data GPU yang bakalan gue compare, tentu gue bakalan masukin data dari RX 7800 XT dan juga RTX 4070 Dan pengujiannya itu semuanya adalah resolusi 2K dan 4K untuk pengujian gamenya Untuk 4K-nya itu ada yang restaurize performance Jadi untuk restaurize performance ada juga yang udah di-upscale Dan yang di-upscale itu otomatis sudah menggunakan ray tracing Sebagian data juga ini gue bakalan masukin untuk data-data sintetik Itu GPU lain juga gue masukin biar ada gambaran juga dari kalian Melalui performance sintetik itu kira-kira GPU ini tuh ada di kelas mana Dan bedanya seberapa jauh sama yang posisinya di atasnya atau posisi yang ada di bawahnya Jadi semoga bisa menjelaskan itu juga Dan untuk productivity atau content creation juga itu bakalan gue masukin kayak AI generatif Abis itu untuk encoding video lalu untuk pengujian lainnya Seperti 3D rendering di Blender juga itu bakalan gue masukin Dan kita bakalan ngeliat sekarang untuk hasil pengujiannya seperti apa Dari RTX 4070 Super versi Aero dari Gigabyte ini Oke kita bakalan mulai dari benchmark sintetik dulu ya Untuk RTX 4070 Super versi Gigabyte Aero ini Grafik skor untuk 3D Mark Fire Strike Ultra itu dapat di angka sekitar 12.290 Angka ini udah sedikit di atas RX 7800 XT tapi bedanya itu memang sedikit banget Dan ini juga udah mulai mepet-mepet ke RTX 4070 Ti Tapi kalau kita bandingin ke 4070 polos itu memang perbandingannya jadinya lumayan jauh ya Lumayan berasa untuk grafik skor di 3D Mark Fire Strike Ultra Untuk 3D Mark Time Spy Extreme Grafik skor yang didapetin ini ada di angka 10.100 Angka ini juga udah mulai mepet ke RTX 4070 Ti Dan untuk RX 7800 XT itu perbedaannya juga lumayan jauh nih Karena udah lebih dari 10% dari RX 7800 XT Dan kalau harus dibandingin dengan RTX 4070 itu juga kurang lebih mirip-mirip ya Karena untuk 3D Mark Time Spy Extreme Itu RTX 4070 memang perbedaannya juga nggak begitu jauh dari RX 7800 XT Selanjutnya adalah 3D Mark Port Royal Dan ini adalah pengujian Ray Tracing untuk grafik skornya RTX 4070 Super disini punya skor di angka 13.110 Angka yang cenderung jauh dari RX 7800 XT Jadi kalau misalkan bermain game dengan Ray Tracing Udah bisa diprediksi bahwa RTX 4070 Super itu bisa mengungguli RX 7800 XT dengan lumayan jauh Selanjutnya kita bakalan ke content creation benchmark Ini adalah Adobe Premiere Dan untuk Adobe Premiere ini RTX 4070 Super itu perbedaannya nggak begitu jauh dengan RTX 4070 ataupun RTX 4080 sih Jadi sebenarnya kemampuannya udah mirip-mirip aja Tapi cenderung lumayan jauh banget tuh dengan RX 7800 XT Kalau dipakai blender juga RTX 4070 Super ini udah ada di atas RTX 4070 Tapi selisihnya sebenarnya nggak segitunya jauh Ini udah lebih kencang dari 3090 Ti tapi ingat 3090 Ti punya VRAM yang jauh lebih gede dan preview-nya jadi bakalan lebih enak Untuk RX 7800 XT memang VRAM-nya itu gede Tapi kemampuannya itu hanya 564 sampel per menit Disini gue bukan nge-benchmark untuk waktu yang bisa dirender berapa Tapi sampel yang bisa dirender dalam waktu 1 menit itu seberapa banyak Karena ngerender cepat kalau banyak sampel yang hilang pas direndernya kualitas gambarnya juga jadi nggak sempurna Selanjutnya kita masuk aja ke benchmark game ada 2 resolusi yaitu 4K dan juga 2K Setiap resolusinya disini gue bakalan masukin native dan juga menggunakan ray tracing Yang pake ray tracing itu udah pasti gue upscale menggunakan mode quality-nya Baik itu DLSS ataupun FSR Disini untuk Cyberpunk 2077 RTX 4070 Super untuk resolusi native dapat di angka 38 Baik itu resolusi native ataupun menggunakan ray tracing dan juga DLSS quality Disini gue nggak menggunakan frame gain sama sekali Jadi untuk kemampuan native-nya disini RX 7800 XT untuk resolusi native ternyata masih lebih unggul daripada RTX 4070 Super Meskipun ya memang 4070 Super pasti lebih unggul dari 4070 Tapi untuk resolusi native disini 7800 XT sepertinya masih lebih unggul Sementara apabila menggunakan ray tracing dan juga menggunakan upscaler disini memang 7800 XT jadinya udah cenderung keok ya di resolusi 4K Karena kemampuan ray tracing-nya seperti di benchmark sintetik tadi itu memang cenderung lebih rendah Untuk resolusi 2K-nya pada game Cyberpunk 2077 RTX 4070 Super disini untuk resolusi native masih lebih unggul walaupun memang bedanya tipis sekali Masih ada kemungkinan ini run variation juga jadi memang cukup berimbang aja untuk resolusi 2K-nya Sementara itu untuk menggunakan ray tracing beserta dengan upscalernya RTX 4070 Super tentu masih lebih unggul Karena kalau kita bicara kemampuan ray tracing, 7800 XT juga bahkan belum bisa mengejar RTX 4070 ya Selanjutnya adalah dead loop untuk resolusi 4K Pada resolusi native 4070 Super ini ada di atas sedikit dari RX 7800 XT Kalau dibandingin sama RTX 4070 sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya Begitu pula untuk kemampuan ray tracing-nya ya 4070 Super disini udah bisa dapetin hampir 100 fps Selisihnya juga nggak beda jauh dengan RTX 4070 dan kemampuan ray tracing 7800 XT memang masih cukup tertinggal disini Selanjutnya pada resolusi 2K, 4070 Super masih unggul dengan 158 fps apabila menggunakan ray tracing dan juga di LHS quality Pada resolusi native yang dapat di angka 145 fps rata-ratanya Dan untuk RX 7800 XT ada di angka 125 Untuk game ini, RTX 4070 sekalipun memang masih lebih unggul dari si RX 7800 XT Selanjutnya adalah Far Cry 6 untuk resolusi 4K Pada resolusi native ini, RTX 4070 Super Aero itu cukup berimbang dengan RX 7800 XT Karena dalam pengujian gue itu sama persis Begitu juga dengan kemampuan ray tracing-nya yang bedanya juga nggak sejauh itu Baik itu RTX 4070, RX 7800 XT, ataupun 4070 Super Untuk resolusi 2K-nya disini justru RX 7800 XT masih unggul Walaupun memang unggulnya lagi-lagi tipis sekali di atas RTX 4070 Super Sementara itu, untuk RTX 4070 polos ada di angka 125 Selisihnya udah lumayan Dan apabila menggunakan ray tracing dan juga FSR Ultra Quality Di sini, RTX 4070 Super Aero masih tetap lebih unggul dari RX 7800 XT Yang sama-sama menggunakan ray tracing dan juga FSR Ultra Quality Kalau kita ngeceknya resolusi native, di situ RTX 4070 Super Bisa dibilang cukup berimbang lah dengan RX 7800 XT Karena meskipun selisih 1 fps, tapi 1% low fps-nya itu masih tetap lebih unggul RX 7800 XT Mungkin disebabkan karena VRAM-nya juga yang lebih gede Jadinya masih ada headroom yang lebih lega Tapi kalau kita bicaranya untuk mainin dengan ray tracing, pakai upscaler Di sini RTX 4070 Super udah bisa ninggalin RX 7800 XT ya Dan selisihnya juga jadinya lumayan jauh Selanjutnya adalah Hogwarts Legacy pada resolusi 2K Di sini untuk kemampuan resolusi native itu juga masih cukup berimbang Dan lagi-lagi RX 7800 XT di sini masih unggul untuk 1% minimum fps-nya 1% minimum fps di RX 7800 XT di sini cenderung baik ya Padahal game Hogwarts Legacy ini terkenal dengan game yang memang untuk 1% low fps-nya itu agak-agak aur-auran gitu Tapi kalau kita bicaranya untuk kemampuan ray tracing dengan menggunakan upscaler Di sini memang untuk RTX 4070 Super itu masih unggul Selanjutnya adalah The Last of Us Part 1 RTX 4070 Super untuk resolusi native masih unggul walaupun hanya sekitar 3 fps aja Jadi nggak sampai 10% pada resolusi native-nya Tapi kalau kita bicaranya menggunakan DLSS Atau menggunakan upscaler alias si RX 7800 XT-nya menggunakan FSR Quality Di sini tetap ya RTX 4070 Super itu masih lebih unggul dari si RX 7800 XT Apalagi ke RTX 4070 Pada resolusi 2K-nya RTX 4070 Super di sini untuk resolusi native-nya juga masih tetap lebih unggul Dan ternyata selisihnya lumayan jauh dengan RX 7800 XT Ketika menggunakan DLSS, RTX 4070 bisa meninggalkan jauh RX 7800 XT bahkan hampir 30% kelihatannya di sini Gue juga nambahin satu pengujian ya untuk ngecek VRAM yang dipakai saat bermain game Di sini gue ngeceknya hanya di satu game aja sih Yaitu The Last of Us Part 1 Karena game ini memang makan VRAM-nya lumayan gede Nah, gue bakalan kasih gambar side-by-side aja Yang sebelah kiri itu adalah RX 7800 XT Yang memakan VRAM sekitar 13GB Dan yang sebelah kanan itu adalah RTX 4070 Super yang memakan VRAM sekitar 10GB Kalian juga bisa ngeliat power consumption-nya di situ Kalau RX 7800 XT ketika bermain game itu memakan daya sekitar 251W Sementara untuk RTX 4070 Super itu memakan daya sekitar 240W Dan untuk kualitas gambarnya ini kalian lihat aja sendiri Dan kalian silahkan bandingin apakah ada penurunan kualitas untuk RTX 4070 Super Keduanya ini menggunakan resolusi 2K native tanpa upscaler sama sekali Jadi kalau pun gue zoom, kalian bisa ngeliat kualitasnya kira-kira bagusan mana Antara si RX 7800 XT yang memakan VRAM 13GB saat memainkan game ini Atau RTX 4070 Super yang memakan VRAM sekitar 10GB saat memainkan game ini Selanjutnya adalah GPU Power Draw Tadi memang gue udah sebutin saat main game itu Power Draw-nya berapa Tapi kalau ini adalah maksimum GPU Power Draw yang bakalan ditarik sama GPU-nya Untuk RTX 4070 Super itu ketika gue menjalankan Fire Strike Ultra Looping Itu memakan daya sekitar 222W Sementara untuk RX 7800 XT itu memakan daya sekitar 260W Maksimum GPU Power Draw-nya itu memang gak beda segitunya jauh ya Tapi kalau kita ngeliat bermain gamenya tadi Selisihnya itu lumayan karena udah nyentuh sekitar 50W Tapi kalau kita ngeliat maksimumnya sama-sama bener-bener load maksimal Seperti dijalankan stress test begini rasanya jadinya bedanya gak terlalu jauh Karena cuma selisih 40W aja RTX 4070 memang masih dapet banget efisiensinya Karena untuk maksimum GPU Power Draw-nya itu ada di angka 198W Sementara pas ketika lagi main game itu cuma sekitar 170W aja Lalu untuk temperatur Nah untuk temperatur ini gue gak ngebandingin ke RX 7800 XT Ataupun RTX 4070 Dikarenakan pengujiannya itu menggunakan desain cooling yang berbeda Jadi gak fair untuk gue bandingin angka temperaturnya Nah untuk versi Aero dari Gigabyte Ini coolingnya udah sangat-sangat beres ya Karena GPU temperatur itu maksimum ada di angka 58W aja Idol-nya juga beres Bahkan hotspot-nya hanya 68 derajat Celcius Gak cuma itu, memori junction temperatur untuk versi Aero ini Tadinya gue pikir karena ini GDDR6X mungkin bakalannya tuh di atas 80 derajat Tapi ternyata enggak karena ini hanya 58 derajat Celcius aja Untuk maksimum memori junction temperaturnya Lalu untuk benchmark terakhir yaitu adalah AI Generative Image Menggunakan Stable Division atau bisa juga disebut sebagai Waifu Bench Disini gue udah tandain ya Yang Nvidia itu pake apa Yang Radeon itu pake apa Disini untuk Radeon cuma ada Olive aja Dan gue belum ngetes untuk Stable Division XL Karena di Radeon itu gue mau coba ngejalannya Stable Division XL Itu masih sulit banget Buat jalan aja sulit Nah disini gue juga masukin pengujian untuk Tensor RT Karena Nvidia udah ngeluarin yang namanya Tensor RT ya Dan hasilnya memang jadi kenceng banget sih RTX 4070 Super disini Karena bisa dapetin 67 Waifu per menit Sementara ketika kalian menggunakan Pythorce aja dengan X-Former Itu dapet di sekitar 45 Waifu per menit Angka yang sebenernya enggak begitu spesial Karena angka yang masih sama seperti RTX 4070 Polos Jadi meskipun RX 7800 XT ini VRAMnya sebenernya capable buat Stable Division XL Tapi kalau kita lihat kemampuannya di Stable Division yang ini aja Untuk nge-generate gambarnya itu sebenernya masih kehitung pelan ya Karena cuma ada di angka 9,6 Waifu per menit doang Oke setelah melihat pengujian ini Gue sih ngerasa RTX 4070 Super memang bisa jadi sedikit di atas dari RX 7800 XT Bahkan disini gue ngerasa sepertinya 4070 Polos emang perlu turun harga secepetnya At least punya harga yang selevel dengan RX 7800 XT Biar lebih ada value-nya aja gitu Karena semisal 4070 Super ini diset di angka 11 jutaan pun RX 7800 XT masih cukup seksi Dengan segala macem komprominya dalam menjalankan workload di luar gaming RTX 4070 Super disini emang diberikan extra value oleh Nvidia Berkat peningkatan core Sehingga rest-rise performance-nya juga jadi lebih baik dari 7800 XT Tapi meskipun begitu kemampuannya untuk hal lain Seperti AI generatif atau 3D render Gue bisa bilang peningkatannya nggak segitunya signifikan dari RTX 4070 Jadi buat yang udah punya RTX 4070 Mending ya di-keep aja Nggak usah FOMO Abis itu jadinya langsung baper ngeliat 4070 Super ini Karena menurut gue 4070 Super ini nggak ngebikin pengguna 4070 Sebelumnya itu jadi baper ngeliat sih 4070 Super Beda cerita mungkin yang udah beli 4080 Terus ngeliat 4080 Super dengan harga yang ditawarkan Kita juga belum tau untuk itu performance-nya Dan buat kalian yang udah punya RX 7800 XT Juga gue rasa jadinya nggak bakalan baper-baper banget Karena kemampuan dari RX 7800 XT juga masih nggak malu-maluin Dan nggak di-asepin ibaratnya sama sih 4070 Super ini Kalau kita nggak cek rasterize performance-nya Terlepas dari software optimization dan juga dukungan-dukungan hal lain gitu ya Mungkin di AI yang di Radeon masih jauh banget performance-nya dari Nvidia Kalau misalkan lu nggak merhatiin hal tersebut Gue rasa ya RX 7800 XT juga masih oke Tapi buat yang mau rakit baru 4070 Super ini masih bisa dipertimbangkan Dengan catatan kalau lu butuh GPU yang sedikit lebih kenceng dari 7800 XT Pertama, lalu butuh software support yang lebih banyak Buat keperluan content creation atau AI generatif Lalu, kalau tokonya ngasih harga yang sesuai Seperti MSRP yang udah dirilis sama Nvidia Indonesia Dan segitu aja mungkin pembahasan gue untuk RTX 4070 Super Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa subscribe, gue Suki Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax